Halo ke friends, jika kita menemukan soal yang seperti ini, gimana mengerjakannya? Nah yang diminta itu ada beberapa data, nah yang diminta adalah kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah yang dimaksud dengan kuartil itu apa? Kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan, berarti datanya harus diurutkan, sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya, menjadi 4 bagian yang sama, berarti kalau kuartil itu dibagi 4. Nah berarti sekarang misalkan kita punya data X sampai X1 sampai Xn, nah ini kita bagi 4, dimana dia harus sama besar ya, berarti disini Q1, nah disini Q2 itu tengah-tengah, dan disini Q3. Kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas adalah Q3. Nah berarti datanya pertama kita urutkan dulu, dari yang terendah adalah 4, berarti 4, 4, 3 kali ya, 1, 2, 3, terus 5-nya ada 1, 2, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir 8, nah ini jumlah datanya ada berapa? oh banyak datanya ya, maksudnya banyak datanya ada berapa? ada 5, 15 ya, nah berarti kita ambil nilai tengahnya dulu, kuartil 2, berarti kesini, kesini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan kesini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti nilai tengah atau kuartil tengahnya atau Q2-nya adalah 6. nah sekarang untuk menentukan Q1, ambil dari data yang di sebelah sini, yang sudah dibagi ini, nah berarti ini tengahnya adalah yang di tengah adalah antara ini ya, berarti kesini 3 dan disini 3, berarti ini adalah Q1, nah dan Q3-nya adalah nah di sini, Q3. nah oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.